kan dunda sampai di akhir waktunya baru aja masih nungguin konten jahat-jahatan iya aku masih ada hutang di rumah-umah jahat-jahatan, posesif juga, masih ada harusnya ya ya, 12 hari ke depan selamat menyaksikan konten dengan wajah baby asik yang pas kekonci di kamar mandi bukan kekonci mah baru kan ini mah Desember cuy woy, baru 3 menit udah ada 45 komen keren banget coba-coba, aku baca dulu komennya kali ya, aku aja belum nonton aku udah baca komen ada yang bilang kak baby pake emot senyum widi ada kata yang tinggal nunggu video jahat-jahatan sama kak Gabi dan nunggu diuneng di rumah-umah asik akhirnya bunda baby bunda baby bunda baby pantas jadi temen anaknya iya, tadinya aku tuh bingung apakah aku jadi mama-mama yang ngikutin jejak bocah-bocanya cuman gak apa-apa lah aku disini menampilkan image yang alim gitu ah, Gabi bunda baby OMG thank you J-O-T asik kirain baby jadi nenek mereka aduh katanya, wow ada baby cesara yang jadi bintang tamu dongeng sebelum tidur yuk kita tonton akhirnya kak baby yang baca dongeng dongeng sebelum tidur cape baby asik wika baby bayi bunda kristi bayi bunda kristi hahaha OMG captain pas banget mau bobo eh ada dongeng oke sudah aku tuh suka banget tau bacain komen di youtube soalnya lebih tertata dengan baik gitu baca komennya harusnya jadi tanten kok kira kamu yang jadi bapaknya kita mau nobar apa gimana nih kita nobar tapi suara doang gimana tuh gimana, gimana nobar suara doang atau nyalain kamera tapi aku gak mau ke muka yaudahlah ya jangan ntar gak naik viewersnya yaudah suara aja deh jadi aku nge-react aku nanti kalian nonton sendiri visualnya oke 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 jadi kita debar denger bareng asik kalau aku geli liat diri sendiri mari kita sudahi coba bentar di Jakarta hiduplah tiga bersaudari yang misterius Jesse setelah tertua paling suka menari yang anak-anaknya jahilnya kadang kira-kira anak-anak yang polos namun sering jadi korban kakak-kakaknya setiap malam mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur kira-kira malam ini dongeng apa dan dari siapa ya dari siapa ya asik oh iya eh katanya kamu ini ya kamu dipanggil panggung BK ya ngapain kamu emang kamu ngapain emang iya emang aku ngapain aku nanya kita nanya susah pura-pura gak tau aku tadi makan terus hari aku juga ada aku udah nanya aku tadi nyontek jadi panggil oh my god kamu nyontek sih emang 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 ada yang ngapain kamu nyontek emang ada yang ngapain kamu nyontek aku mau pernah nyontek emang iya iya dia gak pastahun aku bagi kalian juga gak pernah mama kita aja ngajib kita semua yang baik-baik mama kita nyanyi siapa sih kayaknya kamu salah penggaulan deh emang iya tapi nyontek itu hal yang iya itu gak boleh diwajarkan kalau salah kalau salah boleh diwajarkan iya kamu gak balik emang iya iya lah itu masih menil di luar di pantil eh anak-anak wih ada aku ribut apa sih iya ada aku ada ngajian bunda iya bunda baru usia-usia enak banget iya aku mulai ngaji gitu sama temen bunda itu dia telepon sama guru tumpah jadi bilang enggak katanya anak bunda yang satu kurang berakhlak tuh kan tapi deh dia gak ngajar ke kita katanya dia enggak anak bunda kurang berakhlak ngajarin kalian tuh baik-baik tuh kan nih tadi bunda bawain cerita raja yang bodoh soalnya waktu di pengajian tuh lagi bagi-bagi buku cerita kan terus katanya tuh anak kamu ada nyontek bodoh kan iya bunda aku ngamak lagi di bunda lain iya iya kita masukin kita wajarin atas ngecil sih iya jangan minta makan dulu lupa ternyata baru aduh ya ampun mau diceritain ini udah kewat jamnya iya ini yang pelawak ya iya aku pelawak aku pelawak iya raja yang bodoh yang keluarnya coba kenapa kabarnya aku gak kelihatan aku gak kelihatan aku masih gak bisa kira-kira kenapa rajanya karena bodoh kayaknya dia bodoh iya juga lihat ii bodoh cantik ii bodoh berarti kamu jadi kayak gini kalau iya gak mau iya oke 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 jadi asik pada jaman dahulu di suatu negeri asik ada seorang raja yang senang berdandan asik berdandan berdandan iya gak apa-apa ngeboran toksik maskulin enggak maksudnya dandan tuh kayak baju maksudnya dia fashionable iya fashionable fashionable setiap hari raja memerintahkan penjahit-penjahitnya untuk membuatkan pakaian yang berbeda mode mode itu fashion mode itu berbeda style-nya model itu yang orang yang memperadakan modenya udah di iayain aja iya kan raja yang bodoh iya dong aduh tetapi karena setiap hari membuat pakaian yang berbeda maka penjahit-penjahitnya sudah tak bisa lagi memikirkan model pakaian yang baru iya tau nih masa di nyusahin pakaian ini sama dengan aku pakaian sebelumnya ini sangat jelek teriak aja para pengawas yang ketakutan itu lalu menunding dan akhirnya mereka mengeluarkan pengumuman ke seluruh pelosok negeri wih ha? rajanya seluruh negara raja itu di negara atau bukan sih? raja nih di belakang kamu tuh ada gunung-gunungan disitu apa itu? nih kata pengawas bagi siapa yang disemang buat pakai dan disukai raja akan diberi hadiah yang diinginkan para penjahit yang melihat pengumuman itu segera mengerahkan kemampuan mereka untuk membuat pakaian yang indah kayak audisi ada yang bikin gaun tidak? enggak tahu penjahit yang selalu ini adalah sutra Cina ya ini sutra Italia satu persatu raja mencoba pakaian-pakaian itu sambil berkaca kenapa ya aku tidak ada yang kusukai dari pagi sampai malam entah tahu berapa ratus kali raja mencoba pakaian itu tapi tak ada satupun yang berkenan pada suatu hari datanglah dua orang penjahit misterius dari Persia Persia kucing Persia itu negara kucing kucing Persia dari Persia kucingnya dari Persia terus kata penjahit itu kami adalah penjahit dengan ilmu sihir yang bisa menjahit pakaian terindah di dunia kucing-pakaian terindah di dunia kita lihat wah hebatnya pakain yang terindah di Persia seperti apa ya kata Alenka yang dimana? yang tidak terpikirkan kayak yang di gambarnya itu ya bagus sih itu bagus kan tadi kan raja yang nanya pakain terindah di dunia itu seperti apa ya ya ancoraknya dan modelnya belum ada sampai saat ini itu adalah yang indah tapi itu adalah ajaib yang hanya bisa dilihat oleh orang yang pandai saja wuih jadi jadi pakaian itu cuma bisa di keliatan semua orang ini oh panik iya itu dia lagi pakai iya iya kita nggak jadi kalau begitu orang yang bodoh tidak bisa melihatnya ya begitulah katanya oh itu hebat kalau aku mau pakai pakaian itu maka aku akan segera tahu mana pengawahku yang pandai dan mana yang bodoh ayo cepatlah buahkan aku pakaian itu yang baca cerita siapa sih gue yang baca banyak sekali uang persiapan dari raja setelah itu mereka segera mulai menenun kain hingga arut malam raja lalu memerintahkan perdana menterinya untuk melihatnya kata perdana menterinya wah gawat seandainya aku tak bisa melihatnya pasti akan diejek oleh semua orang dengan takut-takut perdana menteri berkunjung ke tempat kerja si penjahit dan berkata dengan angkuh gimana ya angkuh hoi apakah pekerjaanmu sudah selesai raja amat mengharapkan penjahit itu tersenyum silakan sudah separuh jadi bukankah warna dari celaka amat indah wow perdana menteri membelawak matanya untuk melihat kain itu tidak rilis udah ada nanti kamu tonton ya kalau kainnya sudah dijahit pasti akan berkenan di hati raja bukankah begitu perdana menteri kata para penjahit itu iya benar-benar eh salah benar-benar salah iya semua orang belum nonton iya karena baru nilai se baru banget 10 menit yang lagi waduh jawab perdana menteri karena tak ingin dikatakan bodoh waduh abis ini nonton ya ini kan suara dulu kain itu sekarang tolong katakan kepada raja atau menunggu sebentar lagi kata penjahit itu perdana menteri cepat-cepat kembali ke istana menuju ruang raja perdana menteri bagaimana keadaannya perdana menteri melaporkan kepada raja seolah-olah ia melihat kain itu baginda sampai saat ini aku belum pernah melihat kain begitu indah kain itu pasti akan menjadi pakaian yang berkenan bagi baginda asli jawab sangat pedang bagongin raja menudanginya menudanginya setelah lewat 2-3 hari raja jadi tidak tahan lagi untuk menunggu ingin sekali pergi untuk melihat kain itu tapi dia mikir tapi akan memalukan kalau nanti aku tidak bisa melihat kain itu sebaiknya aku suruh seorang pengawal untuk melihatnya dia suruh lagi tuh satu orang kemudian raja memutus seorang pengawal yang paling pandai abis ini baca indah yang buat yang di sini boleh boleh karena ia tidak ingin dikatakan bodoh maka nantilah jam 11-an baru baca indah semuanya bodoh setelah pengawal kembali ke istana baginda adalah orang berbahagia karena akan mempunyai sebuah pakaian yang dibuat dari kain yang amat indah oh begitu indahnya kak katanya dan karena kamu bisa melihat kain itu itu artinya kamu adalah orang yang pandai nantuk aku tapi dengan aku kayaknya itu emang gak di bikin deh eh kamu kok senggung sih iya woi kok cuman ngantuk karena tidur bareng aja kapa bener juga gimana cuman kita lihat masih jauh tapi kain yang masih seorangnya iya masih nganjang ya pengawal yang dipuji oleh raja berkata sambil berkeringat dingin terima kasih baginda selamuk bahagia raja merasa amat lega dia bisa melihatnya jadi aku tak mungkin tak melihatnya atau usah khawatir di umam raja pokoknya raja amat gembira dia membawa serta banyak pengawal dan pergi ke tempat si penjahit untuk melihat kain itu kemudian raja masuk dengan gembira tetapi eh mana kainnya seandainya kain itu tak terlihat olehku pasti aku akan diejek aku boleh buat aku akan pura-pura bisa melihatnya setelah berpikir demikian raja berkata kain ini benar-benar bercahaya aku benar-benar suka penjahit kau berhak mendapat hadiah cepatlah buat pakaian itu aku akan memakainya dan berparade ke seluruh pelosong memang pasti pake bisa kepegang enggak yang tadi aku bilang kayaknya kainnya enggak ada kalau emang benar berarti aku pintar pokoknya dia akhirnya berparade ke seluruh pelosong negeri kedua penjahit itu telah selesai menjahitan dan segera membawa pakaian itu kepada raja nah baginda silahkan mencoba kalau baginda memakai pakaian ini pasti semua orang aku terpisah kalau baby timba timba ngomong lagi yaudahlah oh pakaiannya indah sebenarnya raja tidak melihat apa-apa tapi bagus aku benar-benar ragu aku senang kalau ada yang ketelawan kemudian raja mulai menanggalkan pakaian yang dipakainya hingga tinggal memakai pakaian dalam saja para penjahit itu berkata nah baginda masukkan langannya ini sangat pas sekali raja raja benar-benar ragu tetapi enak ya pakaian ini ringan sekali oh tempat sekali halo mirip seperti bulu dan lagi pakaian ini amat sejuk baru kali ini aku melihat pakaian seperti ini sejuk kan orang sejuk kalian akan mendapat hadiah raja mendimuni penjahit-penjahit itu dengan uang emas yang menggundung waw orang cepat-cepat yang memanggil para pengawal dan bertanya bagaimana apakah kalian melihat pakaian indah ini bagus kok bagus raja bagus kok kak bebi keren membacanya pas sekali dengan kak indah di dalam hati didulitin ini apa nih hari ini adalah hari dipertontonkannya pakaian raja kepada orang-orang di seluruh pelosok negeri walaupun orang-orang itu melihat raja berjalan dengan telanjang orangnya tak mengolok-ngoloknya tuh gak juga tapi ntar pampung eh tadi liat deh gimana sukanya pengen di belakang nih apa parada tuh kayak gini aku gak bisa liat kok raja jalannya kayak gitu si kakinya diangkat satu mau liat dong mamah baby mamah baby pakai pampers cuman suara baby gak cemrek pas aku udah mau ending kan karakternya jadi bunda karena mereka tidak ingin dibilang bodoh maka mereka berlaku seolah-olah melihatnya hmm tiba-tiba datang seorang anak yang berkata dengan suara keras keras wah baginda selanjang hahahaha kristi hahahaha wah aja hahahaha saya kristi kasih kalau suju wah iya jika panjang sih ada semuanya kalau bagiannya selanjutnya kalau bagiannya berjalan di luar dengan pusat keluar nanti masuk angin ada gambarnya enggak ini itu saja gini orang-orang yang melihat parada itu sudah tidak tahan lagi akhirnya mereka tertawa terbang apakah aku telanjak aku telanjut itu benar-benar memalukan kemudian raja membawa anak itu dan cepat-cepat kembali ke istana anak ini siapa? anak kecil anak ini anak ini aduh kasihannya anak itu karena itu yang tak seharusnya di ucapkan pasti akan di hukum istana anak ini julip orang-orang bergumam akhirnya orang tua anaknya itu di palat ke istana orang tuanya kira-kira diapain disuruh makanan lezat enggak dikasih hadiah karena sudah jujur raja bilang ya raja bilang anakmu adalah anak yang baik iya jujur baru kali ini aku diajarkan tentang kebenaran aku amat berterima kasih kata raja raja memberikan banyak hadiah kepadanya kesenangannya berdandan pun berkurang iya pun memimpin negaranya dengan baik baik iya di rumah katanya di gunung bukan di negara tadi katanya kerajaan tadi di gunung di negeri emang kalau gunung negeri sama negara itu sama atau beda sih negeri sama negara itu sama atau beda sih negeri sama negara itu kayak pensia tadi iya iya jadi menurut kalian tuh cerita tadi tuh enggak dijawab pesan moral apa ya Christy berikan pesan moralnya eh malah ketawa padahal cerita terobohan sama kamu tadi iya beneran kamu nyontek tidak jujur ya diim dulu dengan in malah main kamu apa kamu sama aku ya apa moralnya kita harus jujur tidak boleh tidak boleh kayak gak mau keliatan bodoh padahal kayak aslinya gak tau lah gitu pokoknya tidak salah lebih jaman dulu gak tau gitu pokoknya iya gak itulah berani jujur berani bilang jujur iya harus berani jujur walaupun mau berani mengatakan yang besar iya jadi kalau kalian lihat rancang kalian ngapain asal liar ngeri gak salah kita harus bilang gigi itu supaya kita dikasih hadiah iya mohon maaf raja kok kasih telanjang enggak enggak aku ketawain aja misalnya kalian kalian punya tolong terus makan nih terus ada yang ngangkut di giginya kalian ngomong bilang eh itu giginya kenapa kayak lipstick gitu kayak iya ada lipstick eh itu kamu eh kamu belum sikat gigi ya yaudah tapi tadi berhubungan sama Kristi Nyontek kamu eh Bunda tau kau bodoh hahaha tapi yang sudah diberusaha gak usah belanja-belanja nyontek supaya keliatan pintar kita juga kita bodoh kita jujur kita jujur makanya kita jelek gak sih iya gak apa-apa Bunda ngantuk yaudah abisannya mau pengajian lagi eh katanya ngantuk iya pengajian online karena emang sekarang jam berapa jam 10 malam hahaha 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 ini aja sekalian bodoh aduh maaf gak sih gak mau eh selamat tidur anak-anak iya bu selamat tidur selamat tidur ibu Nipi tidak nyontek iya bu kasih gak mau kasian banget tidurnya iya maaf Bunda bikin kasur baru dong iya Bunda sempit deh iya bunda ya kasurnya banyak buat ayah yang tanya asik ayah ayahnya banyak hahaha iya kristen tidurnya udahan 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 hahaha hahaha gimana pada tidur kah kalian hehehe Widi bunda baru lagi Mereka pake penasaran Nanya di bapak siapa Ini bukan bunda Tapi saudaranya dasarnya big baby Katanya gitu Baby kong Interaksi bunda baby Dikocok apalagi dongengnya Nyambung banget sama Jay-ZZ Christie Akhirnya bunda kapten yang Kocak ke bagian bacain dongeng Oh baru ditweet nih sama official 5 menit lalu Baru masuk notifnya Oke Jadi apa ya ceritain Ceritain Waktu syuting Jadi syutingnya itu Behind the scenenya itu adalah Aku syutingnya bareng sama Siska Itu tuh Kalo gak salah Aku lagi Oh Jadi itu tuh hari yang Sangat padat buat aku ya Pas syutingnya Jadi paginya kalo gak salah Tuh dasyat dulu Nah beres dasyat Pulangnya tuh langsung ke Tempat Ini kan Ke kantor Syuting ini Setelah syuting ini Aku Latihan Di FX Eh Gak 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 Latihan di tempat Latihan dulu Latihan lagu apa ya Pokoknya buat konser So Luna Waktu itu Abis itu Nyambung Latihan di FX Latihan di FX Itu lagu Honey, Kami, Lollipop Kalo gak salah Terus malem Nyambung Abis latihan di FX Aku balik lagi ke kantor Tuh Jam 10 malem Kalo gak salah Jam 10 malem Aku Kayak bikin Demo Atau latihan dulu Tuh Buat bikin Aran semennya Naga Hikari Iya Sampai aku balik-balik Hampir jam 12 malem Jadi aku dari pagi TORONTO Kalo gak